Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Oficial dimanapun kalian berada ya Ketemu sama Mas T di hari ini Hari Minggu tanggal 10 November 2024 Apa kabarnya orang baik Ini pagi banget sebelum Mas T berangkat kerja ya Teman-teman pokoknya Sabtu Minggu kalian gak boleh kangen Sabtu Minggu kalian harus membuang bayangan Mas T untuk sementara waktu untuk menahan kangen Asik Siapa juga yang mau kangen nama lo Mas T Sabtu Minggu jalan dari pagi teman-teman Kemarin hari Sabtu aja Jam 6 saya udah jalan ya Ini hari ini insya Allah kita setengah 7 Kita juga harus sudah start jalan Jadi Mumpung pagi-pagi masih ada waktu Mas T buat video buat teman-teman kalian di hari Minggu nih Kalian weekend Kalian liburan Mas T siapkan video buat teman-teman kalian Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah Semoga teman-teman di rumah kondisinya baik Kabarnya baik Kesehatannya Rezekinya Segala sesuatunya baik ya Amin Sehat berkah melimpah bagi kita semua Semoga teman-teman di rumah yang sedang sakit Saya doakan semoga cepat sembuh Kalian yang mungkin sedang seterah rezekinya Semoga lancar lagi Yang di rumah mungkin sekarang sedang punya masalah Semoga masalahnya cepat selesai Yang sedang terlilih utang pihutang Amin Semoga utangnya entang lunas Dan mungkin kalian sekarang sudah kurang baik keadaannya Mas Didoakan Semoga segera membaik Amin Amin Ya Rabbal Alamin Selamat pagi Siang Suri dan juga malam Untuk para subscriber Biktulus Oficial Semua tanpa terkecuali Dalam dan juga luar negeri Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton Yang sudah sering bolak-balik Selamat datang tentunya Ya jangan lupa Supportnya Ya yang sudah support subscribe Terima kasih Yang belum Ayo subscribe dulu Pencet tombol loncengnya Like-nya ini yang suka pada lupa Nonton doang Like-nya pada males Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya Jangan skip iklan yang pendek Yang panjang boleh Teman-teman yang mau nyawar Ada tombol terima kasih Atau super thanks di bawah video Yang bisa kalian manfaatkan Buat nyawar mas tulus ya Terima kasih selalu menunggu video mas Aduh jujur sih Aduh jujur sih Aduh jujur sih Aduh ruwam mu'awakku Subuh udah jalan Subuhnya cut Siangnya dangdutan Malemnya masih ngambil lagi Jadi rasanya tuh kayak Bukan kejulik ngomong Tapi alhamdulillah Gak apa-apa Makanya kalian jangan kangen Karena Mas T itu kalau Sabtu Minggu kerja Jadi jangan kangen ya Kalau Whatsapp atau chat Balasnya telat Atau balasnya lama Jangan baper Karena memang Mas T Ker Kerja Ya Sehat berkah untuk semuanya Mas T kerja teman-teman di rumah juga Semoga dapat kerjaan yang banyak Rezekinya juga berkah kelimpahan Amin Mau bahas apa ini hari ini Wow Aku mendapatkan kabar yang kurang baik Di tanggal 8 Lewatobi lagi-lagi Erupsi besar Kemudian Yang mengatakan bahwa Ada gerbang yang terbuka Gerbang keburukan nih Apa Gerbang pertanda buruk Di tanggal 8 9 Ini Gak Bukan termasuk orang lain Saya pribadi juga kemarin Di lokasi sempat terkendala dengan hujan Jadi Nah itu Di lokasi sempat banjir Karena kemarin untuk hajatan Atau MC Akatnya Saya bukan di gedung Tapi di perumahan warga gitu Jadi lumayan terdampak juga Sempat ada jeda Memang hujannya luar biasa Di Blora itu ada Angin puting beliung Di Lampung Ada angin puting beliung Kemudian di Bogor Itu dilaporkan Ada longsor Juga ada banjir besar Di wilayah Sukabumi Eh Sorry Bogor Dan beberapa titik lain Yang kalian share Dan Bagi aku ini Menggelitik sekali sih Karena memang dari awal Kalau teman-teman yang nonton lama Pasti sudah paham Bahwa saya memang Memperingatkan Waspada 8 Dan juga 9 Saya sering memperingatkan Nah Potensinya akan seperti apa lagi Untuk kelanjutannya Kalau kita baca melalui angka Nanti mesti akan jabarkan Secara detail ya Dari mesti yang hitung-hitung angka Mau mesti cocok logikan Kira-kira masih ada potensi kah Kira-kira Dan apakah Masih ada potensi hal yang sama Atau di lokasi yang sama Nanti kita akan hitung Secara detail ya Doanya mudah-mudahan Hari ini jangan Aku hari ini Ngemsip Acaranya Di outdoor Teman-teman Jadi Gak ada tendanya Jadi sistem Apa sih namanya Tadi bahasa Inggrisnya Apa sih yang pesta taman itu Bahasa Inggrisnya Apa aku lali Tepes benis pokoknya Jadi hari ini Ngemsipnya di outdoor Teman-teman Kalau sampai bocor Bukan bocor lagi Kalau sampai hujan Waduh Golong komeng Nyewa sebuah taman gitu Tadi sih Krunya bilang Kita pakai pawang Cuman ya I don't know lah ya Lagi kayak gini Cuacanya mudah-mudahan Gak doain ya Kalau mau hujan Setelah acara aja Cuman 2 jam kok Jadi Mudah-mudahan Setelah acara kelar ya Terus hujannya turun Gitu ya Teman-teman doain ya Amin Terima kasih Sebelum kita bahas Mas Deh masih mau ingatkan terus Mas Deh masih mau minta berkah Atau ngalah berkah sama teman-teman Mas Deh minta doanya Semoga sedekah nasib box kita Di bulan November Mas Deh Allah izinkan ada Amin Allah izinkan Allah kirimkan orang-orang baik Untuk membantu sedekah nasib box kita Amin Dan teman-teman yang mendoakan Atau yang berniat untuk membantu Semoga Allah limbahkan rezeki Biar bisa segera membantu sedekah nasib box Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah teman-teman yang masih ingin bantu Silahkan cek kolom deskripsi Ada rekening biari atas nama Tulus Rianto Transfernya 12.000 rupiah Maksimalnya terserah teman-teman Mau selebihnya mau Yang penting minimalnya Rolah sebu 24.000 Mau kelipatannya atau lebih dari apapun Boleh silahkan saja ya Sekali lagi saya hanya bisa bilang Terima kasih kepada siapapun Mudah-mudahnya sedekahnya jenengan Gusti Allah berkai Amin Semoga sedekahnya jenengan Bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah Allah tukar dengan kesehatan Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya Allah tukar dengan segera dikabul hajat baiknya Dan semoga Allah tukar Sebagai media tolak balak Bagi jenengan dan keluarga Insya Allah Niat dan tujuannya apapun Allah sampaikan Allah terima Allah sampaikan kepada sesuai Dan juga niat yang dihajatkan Amin 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 Ya Rabbul Alamin Maturnuun Terima kasih orang baik ya Maturnuun sangat Hari ini Video ini tayang maksudnya Saya masih belum bisa juga Melakukan pengiriman minyak bidara Ada di hari Senin ya teman-teman Eh Hari Senin Insya Allah Hari Senin jam 1 siang Masti update resinya ya Kalau teman-teman yang sudah indian ada 3 orang Hanya 3 orang saja Selebihnya Senin masih belum ada update-an lagi Kalau teman-teman mau pesan minyak bidara Kena whatsapp ini 0857 Oke Mau tau manfaat dan juga fungsinya Tonton video packingnya dulu Setelah itu baru difahami Baru pesan Yeh oke Terima kasih banyak orang baik Berkah melimpah bagi kita semua Yang sudah pesan semoga manfaat jadi obat Judul Datito Tombo Amin Amin Ya Rabbul Alamin Nah terus teman-teman Aku dari kemarin Jujur ya teman-teman Kalau MC Akat itu Nggak kayak perform nyanyi Kalau nyanyi kan Kita ada rollingan Ada teman-teman rollingan Yang artinya Biasanya Saya bareng sama beberapa Rekan talent Jadi bukan cuma sendiri Kalau MC Akat itu agak susah Kita untuk lebih standby ke handphone Jadi memang kita sudah ada rundown Kita sudah ada waktunya Nanti jeda waktunya segini Oh sungkep man Nanti berapa menit Oh ini semuanya sudah disiapkan Di rundown Pentatifnya paling leset Satu atau dua menit Itu hanya Hanya apa Jadi masti agak kurang bisa standby Baca chat dari kalian Nah pas tadi malam Saya sambil di jalan Sambil pulang Saya ngecek Apa Video-video yang kalian kirimkan itu Atau info-info yang kalian kirimkan Itu agak shock saya Karena Dari beberapa wilayah Ini bukan hanya di Pulau Jawa ya teman-teman Aku juga dapat info Dari teman-teman Ya di Pontianak Kemudian yang di Sulawesi Di Sopeng itu apa Daerah mana Sopeng itu Sulawesi Kalau nggak salah ya Kemudian dari Bali Dari Bali juga ada Terus dari Papua Juga dikabarkan Ada cuaca yang kurang baik Untuk kemarin Di tanggal 9 Dan kemudian Ada info longsor Di Bogor Ada banjir Di Bogor Kemudian di Jakarta Beberapa titik juga mengalami banjir Tanggerang Itu banjir Berikutnya juga ada Gunung Lewotobi Laki-laki Kemarin juga dikabarkan Dan erupsi lagi sampai 5000 meter Kolom abunya Kemudian juga ada Kejadian angin putih Beliung di Lampung Di Lampung itu dua lokasi ya Di Prengsewu sama Lampung Selatan Lampung Selatan itu Pinggir Lampung Sebelah sini Dekat dengan Kalian Atau perbatasan antara Ya Dekat dengan Sulat Sunda Itu untuk yang di Lampung Prengsewu juga mengalami kerusakan parah Di Blora Di Cepu Itu juga ada beberapa kejadian Apa Kandang sapi yang katanya juga terbang Dan juga di beberapa wilayah lainnya Intinya cuaca ekstrim Di tanggal 9 Itu Tidak Baik Dan di Di video ini Mas Tulus pengen menjabarkan Lebih detail Di angka 8 Dan juga 9 Karena 8-9 juga lumayan Walaupun 9 ini Cenderung Artinya Lebih Mengerikan Daripada tanggal 9 Nah Mas T ini pengen melihat Apa Untuk next ke depannya Apakah memang masih ada potensi-potensi Yang sama Dan artinya Apakah memang masih panjang Untuk durasinya Kalau untuk durasi cuaca ekstrim Saya sudah sering Menyampaikan soal itu Jadi Mas Tulus Gak perlu Jabarkan terlalu jauh ya teman-teman Tapi artinya Salah satu hal yang disampaikan Yang kemarin Masih ingat atau tidak Yang pas mas T live Setengah rotok Nesu-nesu Sengsirai Mumet Kai Setengah Apa Sore-sore Yang menjelang Isya Kalau teman-teman ingat Yang bilang bahwa Ada terbukanya gerbang Di tanggal 8 itu Karena ada erupsinya Atau erupsi ulang Woleh otobi laki-laki Jadi ada gerbang Artinya gerbang musibah Bisa jadi rentetan ini Rentetan musibah Di akhir tahun ini Akan diawali Di tanggal 8 tadi Ya Hitungannya Kalau hitungannya gitu Bisa jadi musibahnya Terjadi dari situ Dan memang jeda Satu hari setelah Penyampaian saya Yang apa yang disampaikan Yang memang betul Sembilan itu Lumayan Aku sampai Ngemsi Pertama kali Dalam sejarah Aku ngemsi akat Pakai sendal cepit Guys Sepatunya tak culkan Tak lepaskan Karena memang Air di mana-mana Dan Ada makanan yang Bercampur dengan air Juga karena panitianya Nggak gerak cepat Jadi Banyak sekali Insiden-insiden Teman-teman perform Di sekitar Jabodetabek Itu juga banyak yang ngeluh Banyak yang share video Atau bikin status Kalau mereka Nggak bisa perform Karena Panggungnya bocor Panggungnya rusak Ada yang kena air Dan segala macam Jadi Banyak sekali Kasus-kasus Yang terjadi kemarin Dan artinya Memang ini Salah satu hal Yang Terjadi Hampir Secara bersamaan Bukan hanya Di Pulau Jawa Dan seluruh Wilayah Nusantara Apa yang bisa kita lihat Apakah tanggal hari ini Tanggal 10 Ada potensinya Mas Tulus Jawaban saya Kalau kita baca Melalui angka 9 Buruknya Atau jeleknya Adalah Next Di hari berikutnya Masih ada potensi Makanya Aku jujur Tadi Mas Wardi Pagi Kang Aku nanti Mau ada Apa Peningkatan sabuk Apa Aku nggak tahu Teman-teman Tadi pagi Tiba-tiba Aku nggak bisa Nganterin kamu kerja Terus cium tangan Aku minta doa restu Supaya hari ini lancar Lah kamu mau ngapain Kan Dia jarang Wardi tuh Kalau misalnya mau pergi Jarang cium tangan Sampai minta doa restu Itu jarang Aku mau ada Kenaikan tingkat Apa gitu Aku nggak ngerti teman-teman Soal silatnya dia Dia minta doa Jangan sampai hujan ya Kang Lejangan kamu yang doain Aku doain kamu Kamu juga doain aku Karena pas Pas dia lagi posisi Apa Di Apa sih Pengetesan Saya juga posisi lagi kerja Jadi Yaudah deh Kita sama-sama saling mendoakan Apa yang kita kerjakan Hari ini lancar ya Kamu lancar Kamu juga lancar Jangan sampai hujan Karena saya outdoor Teman-teman Agak deg-degan juga ini Aduh Rasanya kayak pie gitu ya Harapan saya mudah-mudahan sih Nggak ada hujan Hari ini Sebelum jam 12 Tapi Titik hujannya lumayan kuat hari ini Jadi 10 ini Masih ada kemungkinan Walaupun pada dasarnya Kalau sebesar kemarin Mungkin Nggak akan sebesar kemarin Hujannya Untuk Jabodetabek ya Di luar itu Saya tidak bisa Hitung Artinya Jabodetabek masih ada potensi hujan Tapi mungkin Agak siangan Sedikit ada potensi hujannya Tetapi artinya Ini salah satu hal Yang masih perlu kita waspadai Apa saja potensinya Mas Tulus Semua Jenis musibah Yang terjadi Di tanggal 9 Itu akan Full power Ini akan Lumayan besar Kekuatannya Baik itu Disini masih terbaca air Masih terbaca tanah Masih terbaca angin Lumayan kencang Sehingga Artinya potensi-potensi Angin puting beliung Di sekitar wilayah Indonesia Atau bahkan Yang kemarin sudah ada Pengulangannya juga lumayan Kalau kalian Masih mengingat yang saya sampaikan Video kemarin Yang pas menjelang Isya itu Saya menggambarkan apa Ada gelas Kemasukan tisu banyak ya Teman-teman Jadi Simbolnya itu Memang musibah Yang menjerat Banyak korban Atau banyak orang Yang artinya Orang yang terjerat Di balik korban tersebut Di balik kejadian tersebut Itu yang Mas Tulus Lihat di angka 8 Kemarin Sehingga Ya saya masih Mengingatkan Teman-teman Wanti-wanti Lebih hati-hati lagi Potensi Kalau udah gabungan Tanah Air Angin Ini Sudah potensi yang sama Potensinya adalah Cuaca X Cuaca ekstrim Dan terjadinya Bisa di wilayah yang kemarin Jadi yang kena puting beliung Bisa kena lagi Yang kemarin banjir Bisa kena banjir lagi Sehingga Untuk teman-teman Yang memang sudah biasa Menjadi langganan banjir Artinya Kalian Kudu Lebih Aware Kudu Lebih hati-hati Kudu Lebih siap lagi Harus lebih siap lagi Dalam Menerima Atau menjalani Kehidupan sehari-hari Karena tempat kalian Yang biasa jadi langganan Bisa jadi Ada potensi terjadi langganan Kadar hujan hari ini Juga lumayan Teman-teman Kenapa saya bilang Seperti itu 9, 10, 11 Itu akan berkelanjutan Jeleknya disitu Dan ternyata Kemarin lumayan kompak Dan yang saya dengar Ada beberapa orang Yang menjadi korban Korban wafat ya Ini bukan korban luka-luka Tapi korban wafat saja Bukan hanya kehilangan Harta benda Karena memang kerusakan Kerugian materi Tapi artinya Juga ada kerugian secara Kemanusiaan Maksudnya Ada yang luka Sampai ada yang meninggal dunia Di balik musibah kemarin Dan potensinya ini apa saja Kalau dijabarkan Yang pertama Air dengan kuota yang full power Dengan kekuatan yang besar Ya Kekuatannya besar Oh iya Ternyata gempa-gempa dangkal Yang saya sampaikan Atau saya rasakan Di tanggal berapa Itu videonya Aku lupa Itu semuanya terjadi Teman-teman Jadi beberapa titik itu Sama ada kejadian gempa Di beberapa wilayah Ya Salah satunya Karawang Dan itu tuh Mengagetkan bagi saya Karena banyak yang DM Karena relate Seperti yang aku sampaikan Teman-teman banyak yang nge-share Nih mas Tulus Ternyata bener ada gempa Di sini Di sini Dan ini salah satu hal yang Artinya Kadang-kadang Virasat kita tuh Suka ada benarnya Ya Suka ada benarnya Tidak selalu benar Dan tidak pasti terjadi Tapi bisa Bisa jadi terjadi Hanya kebetulan Nah Potensi berikutnya adalah Tanah yang dengan Skala yang besar Nah simbolnya masih sama Teman-teman Simbolnya masih sama Ada tanah yang artinya Di Disiram air yang terlalu banyak Jadi kalau misalnya Tanah longsor Tanah ambrol Likwifaksi lagi Kemudian ada tanah yang bergerak Bahkan Cronol menyampaikan Kemarin apa Ada gunung yang terseret Arus Ya Ada gunung yang dibawa Sama air Itu juga salah satu hal Yang muncul Di balik Intuisi tanggal 9 Air banyak Atau tanah yang terlalu sedikit Dicampur dengan air yang banyak Kalian nyambung lah Maksudnya mas Tulus Kalau ada intuisi seperti itu Berarti ada penggemburan Penggemburan tanah Kemudian Angin Yang dengan full power Nah ini jeleknya Jadi Angka 9 itu Menyimpulkan Angka yang keras Angka 9 itu Menyimpulkan Angka yang Full power Seperti yang saya sampaikan Sehingga Artinya ini cukup berbahaya Bagi teman-teman yang mungkin Tinggal di wilayah-wilayah Yang sudah dipetakan Ya Mungkin adalah Oh ini daerah sini Memang rawan dengan longsor Oh daerah sini lawan Dengan 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 pergerakan tanah Atau keretakan tanah Ini salah satu hal Yang perlu kalian waspadai Salah satunya juga Memang beberapa titik ini Sudah diingatkan Ya Aku pernah membaca Satu posisi Satu kampung Yang sudah sepi Tetapi masih ada Tidak banyak Tapi masih ada Segelintir orang Yang tinggal di kampung Itu yang sudah Notabene Sudah nyata Sudah nyata Sudah nyata Sudah nyata Sudah ditegaskan Menjadi Tempat Yang mungkin Dipetakan oleh BPPD Atau timsar Mungkin akan Terjadi musibah Di tempat itu Tapi Mungkin faktor lain Yang mempengaruhi mereka Tidak mau pindah Satu Tidak ada Tempat tinggal lagi Jadi mau tidak Mau Harusnya Pemerintah Seharusnya Bukan memberi Relokasi Tapi kenapa Mereka masih Tinggal di situ Nah ini Hal-hal yang harus Dipas padai Jadi kalau kalian Sudah tahu Oh saya ini Tinggal di tempat rawan Saya itu rawan tsunami Saya itu rawan longsor Kalian harus Siap Mitigasi bencana Mitigasi mandiri Itu penting Siapkan obat Sama Surat-suratan Itu yang harus Kalian jaga Kemudian Selamatkan juga Diri kalian dulu Baru menyelamatkan Oranglah Orang lain Bukan berarti Kita mau menyelamatkan Anak Terus kita Tidak memperhatikan Diri kita Itu salah Yang benar itu Adalah Kita dikuatkan dulu Baru kita nolong Yang lain lagi Seperti itu ya Sarannya dari Mas T Harapannya mudah-mudahan Tidak Angin full power Nah ini juga Ada muncul Angka 9 11 2024 Kecelakaan Dengan skala yang besar Ketika sedang di hujan Atau ketika sedang hujan Atau ketika sedang basah Sedang basah disini Artinya luas Bisa terjadi di antara Jam 12 Lewat Atau jam 12 Sampai jam 9 Pagi Jam 12 Siang lewat Sampai jam 9 Pagi Itu Kadar Basah Dari hitungan saya Sehingga Kecelakaan-kecelakaan Dengan skala besar ini Akan lumayan Menggerilia Setelah tanggal 9 Aku gak tahu Karena Kalau untuk kecelakaan Di tanggal 9 Mastinya belum Mendapatkan info Info yang dikirimkan Kalian itu yang di Bogor Yang videonya teriak-teriak Lumayan viral Kemudian Longsor di Bogor juga Angin puting beliung Di Cepu Blorah Di Lampung Selatan Di Pringsewu Itu angin puting beliung Yang disopeng Malah dikabarkan Ada korban jiwa Di balik puting beliung Yang terjadi di sana Ini salah satu hal Disampaikan kemarin Karena ada badai tertentu Yang terjadi di luar negeri Tapi berdampak Ke kita di Indonesia Di Indonesia BMKG juga sudah menyampaikan Bahwa potensinya memang Waspadai cuaca ekstrim Untuk di seluruh wilayah Indonesia Titik-titik tertentu Masih ada potensi Dan ini Masih cukup luas Bukan hanya Pulau Jawa Karena lokasinya juga Oh Papua kemarin juga ada Titiknya ini luas Berarti teman-teman Yang di luar Jawa Atau mungkin Di seluruh Indonesia Masih juga harus waspada Ya Apa saja tadi Air yang full power Tanah yang full power Disini bisa berpotensi gempa Dan juga gunung yang erupsi Ya teman-teman Hati-hati Mas T juga sudah mengingatkan Kemudian Ada angin yang masih full power juga Yang terakhir adalah Kecelakaan di darat Dengan full power juga Kenapa Mas T perlu mewaspadai Apa yang Di tanggal 9 November ini Karena 9.11 itu Artinya Korbannya banyak Ya Korbannya banyak Atau yang meninggal itu banyak Atau tumbahnya banyak Kalau kategori banyak Mungkin bisa kita garis bawahi Di atas Di Di atas Tiga Itu Yang sepertinya Perlu di Kehati-hatikan Apa Tuh Cerondol juga memberikan Peringatan Bahwa hari ini Masih ada Pergerakan yang sama Soal air ya Teman-teman Jadi Di mana Teman-teman Teman-teman Kalau yang kemarin Mungkin Ada potensi banjir Kemudian Ada tanah yang Longsor Itu Bisa Untuk diwaspadai Lagi untuk hari ini Jadi yang sudah Yang sudah kemarin Ada potensi gempa Eh gempa lagi Longsor Sama banjir bandang Untuk yang kemarin Hari ini Tolong diwaspadai lagi Karena Cerondol Barusan Kasih Klu bahwa Sampai ada rumah Yang artinya Tenggelam Atau rumah yang Ketarik ke tanah Atau ambrol Rumahnya di atas Jatuh ke bawah Ini yang disampaikan Cerondol Harapan Maste sih Mudah-mudahan ya Tempat-tempat yang udah Dipetakan tadi Dan yang sudah Tidak ada orang tadi Ya harapan Maste gitu Amin Sehingga ya emang Bangunan yang sudah Tidak digunakan Kemudian Tidak ada orang Di dalamnya Amin ya Allah Harapan kita Cuman itu teman-teman Jadi kalau saya ini Hanya menghitung Hitungan saya itu Bisa salah Teman-teman Gak perlu terlalu serius Gak perlu menghujat saya Gak perlu kalian Membenarkan Ini ngomongnya Ini kok gak kejadian Karena saya gak pernah bilang Bahwa itu tuh Pasti terjadi Jadi kalian gak bisa Nuntut saya Kalau saya bilang Ini mungkin terjadi Tapi terus Kemarin ngomongnya begini Kalau sekarang beda lagi Kalau kalian mau Itu terjadi ya silahkan Maunya kalian Kalau saya harapan saya Ya Saya berharap Mudah-mudahan yang saya sampaikan Atau hitung-hitungan saya Meskipun sedikit mengerikan Artinya Saya berharap tidak terjadi Jadi ya Terserah segi pandang kalian Dan satu lagi Disclaimer 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 Silahkan di stabilo Silahkan ditebalkan Disini Sama di Disini Bahwa saya tidak pernah Membenarkan Saya tidak pernah memastikan Bahwa itu semua akan terjadi Jadi Clear ya Kalau kalian masih berkomentar Yang aneh-aneh Ya wes Aku gak raso ngomong Piye-pie Raso Komentar Apa pun Ya Saya paham-paham Artinya Saya menghitung ini juga Dari hitungan-hitungan Angka saja Dari beberapa sisi Kalau orang kan bisa menghitung Dari mana Ya kan kelebihan orang Masing-masing Saya gak bilang kelebihan Tapi mungkin saya bisanya disitu Jadi bukan Bukan artinya Saya mau ikut-ikut yang lain Tapi caranya Allah Mungkin bikin saya Jadinya punya kelebihan ini Atau sedikit kebisaan ini Bukan kelebihan juga sih Ya Gitu ya teman-teman Awas pada elemen-elemen itu Untuk hari ini Hari ini masih ada potensi itu Kalau hari ini sih Pada dasarnya Sepuluh ya Sepuluh Sebelas Ya Lumayan Tanah lumayan menjadi Salah satu dominan ya Kecelakaan di darat ini Dengan Dengan Potensi yang cukup besar Hari ini Kemudian hujan Hari ini masih sangat potensial Untuk Jabodetabek sendiri Saya masih melihat ada potensi itu Jadi waspada Teman-temanku Para seniman yang bekerja Di luar ruangan Sama seperti saya hari ini Mudah-mudahan Diberikan terang Setelah kelar Acaranya Baru Hujan Seperti itu ya teman-teman Semoga jadi penghibur Bagi kalian di weekend ini Selamat liburan Selamat kumpul Sama keluarga Yang lembur juga semangat Selamat lembur Lagi kejar setoran ya Harus semangat dong Ya Yang lagi quality time Sama keluarga juga Selamat berkumpul Bersama keluarga Kalian yang mungkin Sekarang lagi Hibernasi Aku mah molor Mastinya di rumah Aku Aku Ngisi daya lagi Buat tenagaku Gak apa-apa Sesuai dengan Kemauan kalian saja Yang penting Jangan lupa bersyukur Prasangkanya Yang baik Terima kasih sehat Berkah melimpah Untuk semuanya Semoga manfaat Yang masih sampaikan Jangan lupa jadi manfaat Untuk orang-orang sekitar kita Jangan lupa Untuk terus jadi berkatan Tersama Jangan lupa juga Terus berdoa Semoga semua makhluk Selalu berbahagia Dan dijauhkan dari musibah Dan bala Amin Ya Allah Yang sedang sakit Saya doakan Semoga cepat sembuh Amin Teman-teman yang saat ini Sedang serat rejekinya Semoga lancar lagi Yang belum kerja Semoga cepat dapat kerjaan Yang sudah kerja Semoga rejekinya Berkah barokah Amin Kemudian teman-teman Yang saat ini mungkin Sedang punya hajat Pengen dekat dengan jodohnya Pengen punya momongan Pengen punya rumah Pengen punya usaha Pengen dui kendaraan Pengen membahagiakan keluarganya Apapun hajat teman-teman Mastinya doakan Semoga segera Allah kabul Amin Yang sedang jual aset Semoga cepat terjual Kalian yang sedang meritis usaha Semoga usahanya lancar Yang dagang laris manis Amin Kalian yang saat ini Sedang nonton video ini Juga Mastulus Semoga termasuk Orang-orang yang beruntung Yang dihindarkan Dari virus Penyakit Baladan juga musibah Amin Amin Ya Rabbal Amin Pun seperti itu saja Sepertinya Mastinya juga harus Sesegera mungkin prepare Hari ini Agak ribet Ada warna yang harus saya cari Untuk kostumnya Jadi Agak kerepotan Ya oke Terima kasih saudaraku Sehat berkah untuk semuanya Semoga manfaat Yang saya sampaikan Saya mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Jangan lupa like Comment dan juga subscribe Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu 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 Happy weekend Semangat Apa sih Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax